Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di lokasi sebuah sumur yang menurut penduduk sudah ada sejak zaman Belanda, walaupun tidak pernah terkonfirmasi juga kepada beberapa orang yang sudah saya tanya, tahun berapa yang disebut zaman Belanda itu. Saya sekarang ada di pertigaan antara jalan Cipaganti dengan jalan kalau dari arah bawah naik, ada jalan, nanti saya akan konfirmasi, jadi itu adalah jalan Cipaganti dari arah bawah. Jadi di bawah itu ada jalan waktu pentana, naik Cipaganti satu arah ke arah utara. Nah, di sebelah kiri jalan, kurang lebih mungkin 100 meter ya, 100 meter dari arah jalan Cipaganti yang paling bawah, ada pertigaan itu oleh taman. Nah, jalan Cipaganti mundur, di sini ada lokasi sumur. Ya, sekali lagi di sana adalah jalan Cipaganti bawah, naik ke arah utara, di sini ada sumurnya. Nah, kalau dilihat sumurnya itu mungkin sekitar 2 meter mungkin ya, 2 meter maksimumnya. Itu kelihatan airnya, itu-itu kibir sumur, itu sekitar 2 meter, dan ini ada timba, ember untuk mengambil air. Jadi, pada musim hujan, muka air tanahnya terlihat seperti itu ya. Nah, jadi saya sambil jalan. Jadi kita juga tidak tahu, yang pertama adalah sumur itu dibuat oleh siapa, kapan, kemudian, kondisi awal ketika sumur itu dibuat, muka air tanahnya seperti apa. Yang jelas jalan Cipaganti ini tidak seperti ini. Mungkin tidak tinggi ini, karena pasti setiap kali ada penghafalan baru, akan ada timbunan baru di atasnya, jadi pasti lebih tinggi. Nah, jadi, di situ kita bisa lihat bahwa bahkan sumur yang dalam tanda kutip usianya tua, masih mengandung air. Tentunya kondisi yang seperti ini tidak sama pada sumur-sumur yang berbeda, terutama yang berbeda lokasinya. Terutama ketika di sekitarnya sudah mulai berdiri bangunan-bangunan komersial, ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Satu-satunya penjelasan yang paling mudah adalah bahwa kondisi bawa permukaan memang berbeda-beda. Sumur yang tadi itu terlihat airnya banyak, ya. Dua meter sudah ada air. Tapi, belum tentu ketika di kompa, airnya itu mampu mencukupi penjelasan kita. Mungkin untuk kebutuhan rumah panggang, mungkin cukup, ya. Mungkin untuk empat orang, lima orang dalam satu rumah, mungkin cukup. Jadi, ketika satu rumah, anggotanya bertambah, kebutuhan air bertambah, mungkin tidak cukup. Dan definisi cukup ini juga bisa berbeda-beda. Jadi, sumur itu bisa dipompa dalam kejam menit, kemudian airnya turun. Kemudian pompa harus dimatikan supaya airnya naik lagi. Yang mana ini kondisinya, archivernya kurang produktif, ya. Ada juga sumur yang ketika dipompa, muka air tanahnya tidak turun secara drastif. Jadi, pompa tetap bisa jalan terus. Sampai mungkin setengah jam, atau bahkan lebih. Nah, jadi di sini saya coba menjelaskan lokasi sumur tua, ya. Yang mana masih ada airnya. Sekaligus, saya juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut bisa berbeda-beda, karena kondisi biologinya juga kemungkinan bisa berbeda-beda. Terima kasih. Selamat siang. Saya dari Jalan Ipahganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.